Jadi begini ya, Tepu Hirung tidak pernah terlibat dalam polemik tentang nasab. Kenapa? Pertama, karena membahas nasab ini tidak ada manfaatnya sama sekali khususnya bagi santrin Tepu Hirung. Yang kedua, tidak penting. Justru yang terjadi sekarang ini, malah ketika kita ini melibatkan diri, membahas nasab dan sebagainya, yang terjadi adalah memecah belah persatuan umat. Jadi sebaiknya memang kita tidak melibatkan diri. Jadi begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa diberikan kesehatan untuk menambah kelimuan dan ibadah kita menjadi lebih baik. Kali ini kita akan menyaksikan video, apa ya, tanggapan dari pesantren Tepu Hirung tentang nasab Ba'alawi ini, guys, yang viral, full viral, guys. Oke, langsung saja kita saksikan dari Kiai Fahmi Amrobbah. Oke, langsung saja kita saksikan. Ada dua lembaga di Indonesia ini yang menghususkan diri, menangani bab nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Yang pertama adalah R.A. atau Robitoh Alawiyah. Nah, ini biasanya anggotanya itu yang bergelar habib gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada Na'at. Na'at ini singkatan dari Nakobah Ansab Awliyatis'ah. Ya, jadi ini yang menangani R.A. kanjeng Nabi dari jalur Walisomo. Nah, jadi awalnya polemik ini kan diawali saling tidak mengakui. Jadi dari R.A. mengatakan bahwa R.A. mengatakan bahwa R.A. terputus. Kemudian akhirnya dari yang dari Walisomo mengatakan bahwa upajalah itu tokoh fiktif dan sebagainya. Sehingga akhirnya sampai menyebar dan sampai sekarang ini melebar kemana-mana. Nah, karena itu kami dari pesantren Tephireng tidak melibatkan diri untuk terlibat dalam masalah polemik bab nasab ini. Karena memang yang saya katakan tadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali dan tidak penting bagi kami. Itu saja. Nah, ini yang perlu diluruskan. Jadi, begini. Setahu saya ketika kita ini membaca sejarah berdirinya NO, Restu dari guru-guru Hadratul Sheikh. Itu yang paling utama dan ditulis di buku yang ditulis oleh C.A. Atau buku-buku sejarah NO, semuanya itu menulis bahwa Sejarah berdirinya NO itu atas terstu Sheikh Honakhalil sebagai gurunya Hadratul Sheikh, yang dengan wasilah Kiai As'ad Samsul Arifin, sebagai murid daripada Sheikh Honakhalil yang dipasarai untuk mengantarkan tong kata sepeda dan bacaan Yajab Bar Yakuar itu kepada Hadratul Sheikh. Nah, dan Kiai As'ad itu wafat tahun 1990. Beliau sempat menceritakan bagaimana Restu dari Sheikh Honakhalil itu diberikan Wadagia Hasim. Nah, dan videonya itu ada. Karena beliau pelaku. Ya, pelaku. Sehingga akhirnya itulah yang ditulis di buku-buku sejarah berdirinya NAHTADUL ULAMA. Ada pun klaim bahwa mungkin kalau nggak salah saya pernah dengar itu ada seorang Habib yang mengatakan bahwa berdirinya NAHTADUL ULAMA itu atas restu lima orang Habib. Nah, ini tentu perlu diteliti. Ya, saya sampai ada yang bertanya, ada yang menjawab di saya masalah. Karena itu saya sampaikan ketika saya pengajian di, di mana, di Purwokerto kalau nggak salah. Itu saya sampaikan. Dan dipotong memang oleh yang edit itu, hanya itu saja yang disampaikan. Kalau kita lengkap sebenarnya itu nggak ada nggak ada nasab. Tapi muruni sejarah. Jadi, saya di, ada yang menjawab di saya, bukankah satu yang wajar apabila kata-kata saya itu kalau mau melakukan sesuatu selalu minta restu gurunya. Ya, saya jawab, ya tradisi santri biasanya begitu. Saya yakin cuma masalahnya ini sejarah. Sejarah itu nggak bisa berdasarkan keyakinan dan perasaan. Sejarah itu ada bukti, ada hitam di atas putih, ada dokumen, ada manuskrip, kalau perlu ada prasasti, syukur-syukur ada saksi pelaku. Itu pun tidak cukup. Jadi ini bukti-bukti ini semua nanti itu harus diverifikasi, divalidasi, diteliti. Nanti kalau memang itu benar, nah barulah kemudian ini dianggap sohih. Makanya saya sampaikan ke orang yang nyapi saya itu, kalau memang penjenengan ada bukti, ada manuskrip, ada dokumen, ada prasasti yang menunjukkan bahwa berdirinya NU itu atas restu lima orang HAPAib, itu tolong sampaikan ke saya. Nanti biar saya yang mengumumkan kepada publik dari Tebuiren yang mengumumkan bahwa berdirinya NU itu juga atas restu lima orang HAPAib. Tapi kalau itu belum ada, ya Allah u'aklam. Kalau ada kita terima. Karena itu sejarah. Tetapi selama itu belum ada bukti, belum ada fakta, dokumen yang mendukung, maka keyakinan kami bahwa pendirian NU yang paling utama itu adalah atas restu Sehona Kholil. Jadi itu. Jadi begini, sebenarnya harus dipisahkan polemik Nasab dengan sejarah. Apa yang saya sampaikan, disampaikan oleh Kiai Musta'in juga, itu sebenarnya murni masalah sejarah. Tidak ada hubungannya dengan Nasab. Kebetulan yang dibahas itu adalah tentang misalnya Khatratus Seh dengan Habib Usman bin Yahya. Kemudian yang saya sampaikan itu ada klaim bahwa berdirinya NU itu atas restu lima orang HAPAib. Nah, ini bukan masalah Nasab, tapi murni sejarah. Itu loh. Kenapa kok kemudian dihubungkan dengan masalah Nasab? Karena memang sekarang ini yang sedang viral itu adalah polemik tentang Nasab. Sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan Rakyat Musta'in selalu dihubungkan dengan Nasab. Padahal tidak ada hubungannya dengan Nasab. Kan kita tidak membahas Robito Alawiah, tidak membahas tentang Na'at. Itu urusan lain. Jadi tidak ada urusannya dengan sejarah. Makanya tadi saya sampaikan kalau memang ada bukti bahwa lima orang HAPAib itu memberikan restunya, sampaikan ke saya. Nanti biar saya yang mengumumkan. Tidak usah nunggu BPNU, saya yang mengumumkan. Tidak usah nunggu BPNU. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak tidak membahas Nasab. Karena bagi kami itu BPNS itu sudah selesai. Artinya kewajiban kita untuk menghormati, memuliakan semua orang. Mau duriahnya Kanjeng Nabi dari jalur Baitillah, dari jalur Wali Songo, dan menghormati orang lain. Sebenarnya menghormati, memuliakan orang lain itu kan perintahnya agama. Jadi bukan hanya duriahnya Kanjeng Nabi saja yang harus dihormati. Bukan hanya duriahnya Wali Songo saja yang dihormati. Siapapun. Karena perintahnya perintahnya Allah itu kan kemuliaan itu letaknya di ketakwaan. Jadi kita tidak tertarik lah. Jadi membahas Nasab. Karena bagi kami terus terang saya selalu menyampaikan ke jamaah ketika ngaji itu jadi orang itu dilihat dari adab dan ahlaknya. jadi karena adabul mar'i khairun min nasabihi adab seseorang ahlak seseorang itu lebih baik lebih utama dibandingkan dengan nasabnya. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih mulia. Duriahnya siapapun mau duriahnya Pak Ginda Nabi mau duriahnya Wali Songo jangan merasa lebih mulia dibandingkan dengan yang lain. Kan sudah jelas di depan saya. Jadi tidak membahas nasab lah. Ya, jadi begini. Kalau di buku yang saya paca itu ya. Itu memang tahun 1937 itu Mbak Asim itu datangi seorang Amtenar. Amtenar itu ulus-utusan Belanda. Tujuannya adalah untuk menawarkan kepada Khadratus Seh menawarkan bintang jasa kepada Khadratus Seh. Tentu Khadratus Seh menolak dengan tegas tawaran untuk menerima bintang ini. Jadi beliau kemudian setelah menolak itu beliau mengumpulkan santri-santrinya. Di harapan para santri itu Khadratus Seh yang menyampaikan kenapa menolak dan sebagainya itu diantaranya beliau mengutip ya kepada santrinya itu beliau dawoh dalam sebuah riwayat itu dikisahkan suatu hari Kanjeng Nabi itu ditimbali oleh Abdul Muttalib seng kakek. Ditimbali karena ada tawaran dari pemerintah Jahiliah ya menawarkan tiga hal kepada baginda Nabi. Yang pertama kedudukan yang tinggi yang kedua harta yang banyak dan yang ketiga wanita yang cantik. Nah ditawari oleh pemerintah Jahiliah maka baginda Nabi dengan tegas menolak beliau mengatakan seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya jadi maka saya tetap akan menolak saya akan tetap berjuang ya sampai cahaya Islam itu menyebar dimanapun dimana-mana atau saya yang hancur lebur menjadi korban. Nah jadi itu alasan Kanjeng Nabi karena ketika ditawari itu kan dengan tujuan untuk menghentikan jadi Kanjeng Nabi itu diminta untuk menghentikan dakwah Islam dengan iming-iming jabatan tinggi harta yang banyak wanita yang cantik nah apa yang disampaikan oleh Hadratusya ini sebenarnya sudah jelas ya sudah jelas bahwa beliau menolak bintang jasa itu karena mengikuti langkah Baginda Nabi ya nah kita gak bisa membayangkan seandainya waktu itu Hadratusya menerima bintang jasa dari Belanda ya otomatis kan terikat dengan aturan macem-macem ya nah saya membayangkan bisa jadi ini bisa jadi Indonesia tidak akan pernah merdeka oke karena ketika Hadratusya itu menerima itu sehingga mungkin lebih kalem fatwanya julunya itu melarang rakyat untuk pergi haji naik kapal Belanda melarang ini melarang itu melarang kerjasama dengan pemerintah Belanda dengan dalam bentuk apapun itu semua fatwa-fatwa beliau seandainya beliau menerima kemudian harus lebih sopan lebih halus mungkin Indonesia bisa jadi tidak akan pernah merdeka itulah mungkin ya sehingga yang menjadikan Muhammad Ashad Syahab itu menggelari Hadratusseh dengan gelar Wadiulabdinatil Istiqlali Indonesia jadi peletak dasar kemerdekaan Indonesia salah satunya ya karena beliau menolak bintang jasa itu bisa jadi itu alasan karena itu saya mohon mulai sekarang jangan membanding bandingkan dengan Hatratusseh dengan Habib Syed Usman bin Yahya karena memang bukan bandingannya dan tidak bisa dibandingkan dalam sisi perjuangan saja tidak bisa dibandingkan karena Hatratusseh itu anti Belanda sementara Habib Usman itu mungkin lebih mendekati Belanda mendekati ke penjajah ya terserah kalau memang mendekati penjajah itu mungkin salah satu strategi walau waklam tapi yang jelas Mbak Hasim sudah dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia jadi itu saja jadi saya mohon supaya dihentikan lah jangan lagi membawa-bawa membandingkan Hatratusseh ini dengan Habib Usman bin Yahya ya karena bukan bandingannya sebenarnya begini ya jadi kemudian masalah nasab masalah nasab dan masalah keilmuan ini memang dua hal yang berbeda sebenarnya kalaupun makanya ini kita harus berhati-hati jadi kita harus berhati-hati kalau saya tadi saya katakan saya tidak bukan termasuk yang harus menolak secara total bahwa Pak Alawi ini bukan keturunan Baginda Nabi itu saya saya tidak termasuk yang menolak secara total tapi saya lebih menyoroti kalau memang kalau memang apa istilahnya ini duriannya kancing Nabi kan seharusnya semuanya juga mencontoh kepada kan alatnya adabnya dan sebagainya kan ada habaib atau sayid karena mohon maaf saya ini lebih lebih seneng menggunakan istilah sayid ya jadi kalau habaib itu robitu alawiyah kalau na'at tadi itu gelarnya itu sayid syarif dan Mbak Asim di dalam kitab atibian itu di kondonasasi terakhir itu menyebut sayid bukan menggunakan habib marganya asgar ya nah jadi ketika kita tidak paham dan tidak misalnya ini kan jangan kalau ini bukan anaknya enggak mengalui itu berarti anak zina kan belum tentu ya maka lebih baik kita berhati-hati ya berhati-hati itu artinya kalau memang kita itu tidak paham ya sesuai kita khusnuddon saja ya jadi lebih baik apa istilahnya khusnuddon terhadap sesuatu yang mungkin salah ya daripada kita suuddon kepada sesuatu yang benar kan begitu ya jadi lebih baik kita khusnuddon kepada sesuatu yang walaupun itu salah daripada kita ini suuddon kepada sesuatu yang benar ya tentu lebih baik lagi kalau khusnuddon kepada sesuatu yang benar kan begitu maka kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena saya pikir ini gak ada yang benar gak ada yang salah polemik tentang nasab ini yang kalau menurut saya yang salah yang mempermasalahkan sebenarnya ya gak ada kerjaan aja sepertinya ya jadi saya pikir semoga polemik ini segera berakhir saya lebih senang kalau misalnya Tepu Iren ini disitu berperan mendamaikan mereka kita undang dari apa dari Na'at dari Robito Alawiyah datang ke Tepu Iren kita berdiskusi baik-baik kemudian damai rangkulan gak ada masalah gak ada itu akan bagi saya tentu lebih menarik dibandingkan dengan yang lain semoga ada inisiatif seperti itu karena sepertinya BPNU juga masih kalau Tepu Iren ini mungkin lebih netral lebih anu kalau menurut saya oke Alhamdulillah itu tadi yang disampaikan oleh C. Haji Fahmi Amrullah sebagai pengasuh atau perwakilan dari pesantren Tepu Iren untuk apa ya menjelaskan atau mengklarifikasi kenapa Tepu Iren tidak membahas nasab atau tidak ikut campur dalam polemik nasab yang lagi vira-vira dan lagi ada gejolak di mana-mana guys itu tadi yang disampaikan bahwa Tepu Iren tidak apa ya tidak ingin ikut-ikut istilahnya tentang polemik nasab kalau sejarah matematik ulama tentang bahasa masyari dan nasab itu sudah kriterianya sudah beda kalau nasab ya nasab kalau sejarah ya sejarah istilahnya gitu dan G. Fahmi menjelaskan tentang Tata Dia banyak tapi saya sedikit lupa-lupa guys kayak hasil masyari lebih lebih tegas dan lebih apa ya menginginkan Indonesia itu cepat merdeka jangan sampai dijajah oleh Belanda oke semoga bisa menambah informasi dan juga tambahan ilmu kepada masyarakat Indonesia terutama Nahduduk Ulama dan semoga Nahduduk Ulama semakin baik semakin maju semoga tapi ya mungkinlah kedepannya oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati